Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel aku Nah sekarang waktunya Q&A, aku akan jawab semua pertanyaan dari kalian Ditonton sampai habis ya Pertanyaan pertama yaitu, beli dimana? Itu belinya di toko alat lukis atau toko alat gambar Nah kalian bisa belinya di toko yang terdekat dari rumah kalian Atau bisa belinya online, kalau di kota kalian itu gak ada toko semacam itu Kalian bisa beli di marketplace banyak ya Dan keywordnya kalian tulis aja, Gioto Dekor Tekstil Disitu kalian tinggal filter aja yang mana yang terdekat toko-nya dari rumah kalian Jadi biaya ongkirnya gak terlalu mahal kan Terus juga kalian filter juga yang mana yang termurah Gitu guys Pertanyaan kedua, harganya berapa? Harga Gioto Dekor Tekstil yang isi 12 warna Saat itu aku beli 120 ribu rupiah Tapi belum ongkir ya guys Dan saat itu aku lihat ada toko lain yang menjual dengan harga yang lebih murah Dan juga ada harga yang lebih mahal Nah makanya aku gak bisa merekomendasikan satu toko tertentu buat kalian Karena aku gak bisa memastikan nih ini toko akan ngasih harga dan pelayanan terbaik atau enggak Jadi ada baiknya kalian searching-searching dulu atau pergi ke toko offline Pertanyaan ketiga Oke sebenarnya pertanyaan ini sudah aku jawab di kolom komentar waktu itu Tapi aku mau jawab ulang ya Jadi di paket yang isi 12 itu gak ada Gioto yang warna putih Tapi setelah aku searching-searching ternyata ada Gioto yang isi 48 Yang aku pikir warnanya tuh bakal bervariasi Ada warna-warna baru yang dimix gitu ya Sama produsennya ternyata enggak Itu 12 warna dikali 4 Dan ada satu kotak yang aku kasih panah disitu Itu warna putih Itu entah bidul warna putih atau bukan Kasih tau aku juga ya Oke jadi nyetrikanya itu sama kayak kita nyetrika baju gitu ya Durasinya sama aja Jadi kalau misalnya kainnya tadi agak kusut setelah kita ubak-ubak waktu ngegambar Ya sampai kainnya gak kusut gitu Udah cukup Yang penting setrikanya itu udah panas Dan yang perlu diperhatikan adalah Tinta dari spidolnya itu udah kering Tapi kalau itu sih gak lama ya Karena tinta spidol kan cepet keringnya ya kan Udah gitu doang kayaknya terika baju biasa Jadi facebook aku Elena Force Page Bisa langsung dicari Seperti tulisan di atas Ada juga twitter dan instagramnya Bisa di follow Nanti mention aku ya Biar aku fallback Oke Tampilan facebooknya kayak gini Tapi aku lebih aktif di instagram Kayaknya harus di bahan kain yang lebih rapat seratnya Supaya gak meleber Well I left this idea Bisa dicoba Tapi in case kita harus melukis di atas kain tertentu Misalnya dapat tugas dari guru gitu ya Kita kan gak bisa milih kainnya Jadi kita harus punya trik gitu Yang pertama kita harus coba dulu Seperti apa melebernya Gioto dekor tekstilnya itu Di kain yang kita punya Setelah itu kita kasih jarak Ketika kita melukis di atas kainnya itu Kasih jarak ya Antara skepsa yang kita buat sebelumnya Dengan tinta yang kita apply gitu Jadi melebarnya bisa kita ukur Tapi teori ini harus di uji coba dulu ya guys Karena aku sendiri belum pernah Membandingkan pemakaian Gioto dekor tekstil di kain yang kerapatan seratnya berbeda Gitu guys Makasih kak rekomen spidolnya Ini saya iseng-iseng beli untuk projek kayak cosplay sih Saya taunya selain Gioto Kalau gak salah kopik Kalau cat tekstil jujur belum pernah coba Kalau akrilik sering Cuma jadi kayak plastik atau karet Lebih cocok buat one stroke painting di kertas Daripada kain menurutku Dan emang kalau akrilik lebih cepat kering Walau katanya ada bahan tambahan yang bisa kita beli Supaya gak terlalu cepat kering Dan lebih enaknya punya Tapi tetep vivid Anyway Baswey Makasih mbak atas jawabannya Sukses buat bisnisnya Amin Ya robbal alamin Kembali kasih kak Kiora Terima kasih juga Atas sharingnya Dan juga doanya Semoga kak Kiora juga Sehat selalu Dan bisnisnya juga sukses ya Nah kak Kiora ini menyebutkan Salah satu marker guys Namanya kopik Kopik itu memang terkenal banget Karena kualitasnya oke punya Tapi harganya juga Tentunya lebih pricey Daripada Gioto dekor tekstil Kalau kita bandingkan harga antara Gioto dekor tekstil Posca pen dan kopik Itu pastinya beda banget ya Kalau Gioto dekor tekstil itu Sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000 per warna Sedangkan posca pen Untuk yang size ini Ini kira-kira Rp43.000 per warna Sedangkan kalau kopik yang kopik chow Itu harganya Rp52.500 per warna Karena kopik itu Gak cuman satu jenis ya Tapi kenapa kopik itu lebih mahal Karena memang kualitasnya oke Jadi bisa diisi ulang Kalau misalnya habis gitu ya Jadi gak usah ganti si case-nya lagi Udah pake itu aja Selain itu produk ini soltif banget gitu loh guys Jadi ujung tiap sisinya tuh berbeda brushnya Jadi kita bisa pilih sesuai kebutuhan Nah tapi aku pribadi belum pernah coba nih Kopik sebagai markers tekstil gitu ya Jadi kalau kalian nonton video ini Dan kalian punya pengalaman Menggunakan kopik di atas kain Tolong di share ya Nah terkait dengan pemakaian cat akrilik di atas kain Aku sendiri belum pernah coba Karena aku biasanya pake cat tekstil ya Jadi catnya tuh khusus buat kain gitu Tapi kalau aku perhatikan Cat tekstil itu ketika mengering Memang jadi kayak karet gitu deh Jadi mungkin mirip-mirip dengan cat akrilik ya Aku sendiri penasaran Dan mungkin di next video Di next-next gak tau kapan video ya Aku akan coba Membandingkan antara cat tekstil dan cat akrilik di atas kain gitu ya Ditunggu videonya Sharing yang selanjutnya datang dari Kak Hanum Katanya kalau mau mix gitu Pas markernya masih basah mbak Yes itu make sense ya Kalau kita mau nge-mix atau nge-blend tinta atau cat Itu ketika masih basah Tapi sesuai pengalaman aku ketika aku mau nge-blend si Giotto Dekor tekstil itu Itu agak susah karena memang tintanya langsung menyerap ke kain gitu Jadi keburu kayak kering gitu lah guys Kalau cat tekstil beda lagi Karena aku biasanya pakenya tuh kan beberapa layers Kalau layers pertama tuh emang aku gak mungkin nge-blend warna sih Pasti itu di layer-layer yang berikutnya gitu Jadi layer pertama itu aku kasih dasar Biar nge-blok gitu Atau nutupin serat-serat kainnya gitu kan Baru di layer ke Mungkin layer kedua atau layer ketiga Aku baru nge-blend gitu Jadi itu lebih mudah Nah mungkin untuk Giotto ini Aku juga harus kasih dasar dulu kali ya Sebelum pake Giotto nya Jadi maybe next time di my next 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 video Aku akan coba buat itu By the way thank you sharingnya mbak Next Makasih mbak reviewnya Kalau Giotto gak terlalu rekomen karena meleber Mbak ada rekomen merk lain Atau kalau pake cat tekstil Merk apa ya mbak yang bagus Makasih mbak sebelumnya Halo kak Elena Aku mau nanya dong Barusan aku habis nonton youtube kakak Yang Giotto dekor tekstil Kalau menurut kakak Mending beli cat tekstil cair Atau Giotto tekstil yang spidol itu Lagi nyari cat tekstil Buat tugas soalnya Makasih kak Rekomendasinya pake apa mbak Yang gak meleber Makasih Iya sama-sama semuanya Terima kasih juga udah nonton ya videonya Aku seneng nih kalau banyak yang Tanya kayak gini Artinya video aku ditonton Dan bermanfaat gitu ya Nah sekarang aku jawab Dari yang pada bingung ya Mau cari yang gak meleber Pastinya semua spidol Atau cat itu ada melebernya guys Karena dengan sifatnya yang cair Ketika ketemu dengan media Yang bisa menyerap Seperti kain Itu pastinya ada sifat melebernya Namun memang melebernya Poska pen dan Giotto Di kotek stil itu berbeda Menurut aku ya Kalau kalian masih kepo ya Kalian coba sendiri gitu ya Biar punya pengalaman Pake keduanya Dan kalau kalian bingung Antara memilih spidol dan cat Sasarankan kalian lihat kebutuhan kalian Kalau kalian mau melukisnya outdoor Pastinya butuh sesuatu yang lebih praktis gitu ya Jadi mungkin bisa pake spidol aja Karena kalau pake cat Pastinya kalian butuh peralatan yang lebih banyak Seperti cat paletnya Terus catnya itu sendiri Lalu ada kuas Ada botol atau gelas Untuk menyimpan air buat Mencampur catnya Dan juga membersihkan kuas gitu Jadi lebih ribet aja gitu loh Kalau ada yang nanya Mau pake berk apakah yang paling bagus Nah itu tergantung budget kalian guys Kalau Giotto Dekor tekstil kan Kalian bisa dapetkan 12 warna Dengan harga 120 ribu Nah kalau aku bilang nih Udah beli poska pen aja Padahal poska pen satu warna yang 43 ribu Pastinya cuma dapet 3 warna Nah itu pun masih kurang ya Dengan budget 120 ribu Jadi diselesaikan dengan budget Nah dilihat dari si budget juga Kita bisa menentukan Kita enaknya pake spidol Atau pake cat Kalau dengan spidol 120 ribu Dapet 12 warna Kalau cat itu dapet berapa Karena cat itu beda-beda harga ya Juga isinya ada yang beda juga Ada yang kecil Ada yang besar gitu loh Kita butuh yang mana Dan dilihat juga dari kelebihan Dan kekurangannya Jadi kalau pake spidol Otomatis kita dapet Warna yang itu-itu aja Ya kan Ya itu kembali lagi Kita bisa ngeblend warnanya Atau enggak Kalau kita butuh warna yang lainnya Misalnya kita cuman punya Hijau tua hijau muda Tapi kita pengen hijau yang diantara itu Agak susah nih guys Kalau kita bikinnya dari spidol Tapi kalau dari cat itu sangat memungkinkan Bahkan kita cuman butuh mungkin 5 warna gitu ya 3 warna primer Merah, kuning, biru Dan tambah putih, tambah hitam Udah cukup gitu loh Kita bisa bikin warna apa saja dari situ Tapi masalahnya dengan pake cat itu Kita jadi lebih ribet tadi Yang pertama Yang kedua Ada juga kesalahan atau kecelakaan yang bisa terjadi Saat kita melukis Jadi bisa warnanya nyipat kemana-mana Atau airnya tumpah Itu pastinya juga Menjadi hambatan ya Ketika kita melukis Tapi enaknya Kita itu jadi punya Apa ya Keluasan gitu loh Untuk menentukan Keenceran atau kekentalan Cat yang akan kita gunakan gitu Terus juga bisa kita Blendnya di luar Pake palet cat itu Atau di atas kainnya itu Videonya keren tau kak Sering-sering bikin yang gitu ya kak Sus painting juga kak Hehehe Aku belajar banyak dari video kakak Yang paling bagus Gioto ya kak Oke thank you kak Ifki Udah nonton videonya Udah ngasih apresiasi Dan Alhamdulillah Kalau videonya bermanfaat ya Untuk sus paintingnya Ditunggu next video ya Itu udah aku siapin kok gitu loh Terus Kalau Pertanyaan yang paling bagus Gioto itu Ya itu kembali ke Masing-masing ya Aku gak bisa bilang Itu bagus Ini bagus Karena Tiap orang punya Pilihannya masing-masing gitu Karena mungkin Pengalamannya beda-beda Gitu lah kak Assalamualaikum kak Aku baru aja Liat video tentang review kakak Buat Gioto dekor tekstil Terus jadi kipu sama Egi kakak Karena kebetulan Hobi kita sama Makasih ya kak Udah kasih aku Dan teman-teman lain Gambaran sebelum beli produknya Sukses terus kak Waalaikumsalam Kak Indri Aku juga terima kasih Kakak udah nonton video aku Dan udah ngasih apresiasi Sampai nyari Egi aku juga Sukses juga Buat bisnis kakak Gitu Sesama Hobi lukis Kita harus saling menyemangati Oke Ditunggu juga video-video selanjutnya Ya kak Indri Sari Oke Segini dulu guys Q&A part satunya Karena Komentar dari kalian Dan pertanyaan kalian itu Terkait dengan Gioto dekor tekstil Cat tekstil Melugis tote bag Itu banyak banget Dan sebagian memang masuk Di instagram aku Mereka direct message gitu Jadi ya sebagian aku tampilkan Dan kalau kalian masih punya pertanyaan Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar Jadi semua komentar dari kalian Pertanyaan kalian tuh aku selalu baca gitu loh guys Dan mungkin kalau aku belum jawab Aku akan jawab di video yang selanjutnya gitu Ini masih belum selesai ya Masih ada part yang selanjutnya Jadi ditunggu ya video Q&A yang selanjutnya Oke thank you so much for watching See you in my next video Bye Bye